Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel youtube Makas Media Di episode kali ini saya akan mengenal 2 jenis tanaman ulmus Yang pertama ulmus mikro dan ulmus super mikro Dan seperti inilah ya teman-teman untuk bentuk daripada karakter pohon ataupun batang tuanya Daripada ulmus mikro Dimana terdapat pintik-pintik oran pada bagian batang tua ataupun pohonnya Selanjutnya kita kenali untuk karakter daripada daunnya Daun daripada ulmus mikro itu sendiri mempunyai ciri-ciri seperti ini teman-teman Untuk ujung ataupun pupus daunnya itu berwarna merah ya Dan untuk daun tuanya itu sendiri berwarna hijau Hijau tua Seperti ini teman-teman Untuk bagian samping daun itu bergerigi Batang mudanya itu berwarna coklat Coklat kemerahan ya teman-teman Dan seperti inilah teman-teman untuk ulmus super mikro Bisa kita lihat untuk karakter daunnya itu sangat kecil sekali Ulmus super mikro dan ulmus mikro itu perbedaannya hanya ada di daunnya Daunnya lebih kecil untuk super mikro Seperti inilah ya teman-teman Bisa kita amati bersama Untuk ukuran daunnya sangat kecil sekali Untuk karakter daripada pohon ataupun yang lainnya itu sama Dibandingkan dengan jenis ulmus mikro Ya daunnya seperti ini teman-teman Sangat kecil sekali Kemudian untuk budidayanya Untuk budidaya daripada tanaman ulmus itu sendiri Bisa menggunakan dengan cara cangkok Ataupun setek batang mudanya Untuk akarnya jika kita tanam juga bisa hidup ya teman-teman Dan baiklah demikian video mengenai mereview tanaman ulmus Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai Selalu berpikir positif Percaya diri dan tetap rendah hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!